Hi guys, welcome back to my youtube channel Oh my god, rasanya udah lama banget Aku gak nge-envy reaction Ya, karena kebetulan mojang-mojang saya Agak Baru-baru comeback ya Jadi, kali ini kita mau reaction NCT Dream, yang judulnya Smoothie Jadi ini yang terbarunya mereka Rilis di 25 Maret 2024 ya But before that, seperti biasa, don't forget to Support me by subscribing to my channel Dan nyalakan notifikasinya, jadi kamu selalu tau Kalau di video baru dari aku Anyways, ini aku lagi pake backup tipis aja Karena sebenernya aku belum boleh make up Karena abis treatment laser peeling kemarin Jadi kayak muka ku agak merah-merah But it's okay Karena video ini akan berada di dunia maya Dalam waktu yang lama ya Jadi kayak gak apa-apa, kita make up-an sebentar gitu ya Jadi itu TMI kali ini So, di comeback NCT Dream yang kali ini Mereka punya title track yang judulnya Smoothie Gitu kan, kok Dari MV teaser-nya gitu kan Judulnya sih Smoothie ya Tapi somehow konsep yang dibawakan dari foto-foto teaser-nya Dan trailer-nya tuh kok rada-rada mencekem Kayak letak smoothnya itu dimana Letak smoothie-nya gimana Kenapa ini kayak agak creepy gitu ya But, mari kita lihat kali ini MV-nya bakal kayak gimana Karena ini NCT, so I didn't expect that much I don't put my expectation high Karena ya jujur title track-nya NCT itu kan rada-rada Suka kayak tiba-tiba disini, tiba-tiba disini, tiba-tiba disini Gitu kan, kayak nadanya agak Nah, tidak bisa menaruh ekspektasi Jadi kalau bagus alhamdulillah Kalau kurang cocok kayak yaudah Ntar juga terbiasa Kita NCT-tizen kan telinganya pada Iya, suka karena terbiasa ya Sampai berpanjang-panjang lagi Sebenernya udah panjang Mohon maaf, kita langsung aja ke MV reaction-nya Aaaa Jadi intronya tadi kayak Kayak apa ya Kayak ada Apa sih istilahnya tuh Kayaknya di tumbuhan juga ada ya Kayak gitu ya Akar jalar Aku lupa banget Udah lama banget gak belajar biologi tanamannya Temen-temen ya Mohon maaf Terus agak serem sih Jujur intronya kayak gitu Terus kayak ada Ular Bukan ular ya Apa tuh juga terbasuk Dari bagian akar Tapi kok dia bertotol-totol Kayak gitu Cukup creepy ya Tapi kita langsung dicerahkan Dengan muka Najemin gitu ya Oke Eh, ini kenapa pada Agak gimana gitu ya Rasanya abis mendengar suara Mark dan suara Jemin Yang rada bisik-bisik tetangga gitu Terus tiba-tiba kayak Muncul suaranya Renjun yang Lembut Sekali Oke Seperti biasa Setelah lembut Kita langsung dibanting lagi ya Dengan rap-nya Jeno Ya, NCT Things Ya Wow, ada details ya. Jadi beneran kayak mereka di lagunya itu smoothie 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 terus kayak serp ah gitu. Kayak abis minum gitu ya. Tapi barusan kayak berasa dibisikin sebelah kanan, mark sebelah kiri, jenol gitu. Oke, NCTin Dream. They're grown up. Ini yang dulunya cu-cu-cu-cu-wing gum. Oh, ini yang kemarin DMV teaser-nya. Oh, I'm so sorry. I suppose not. I didn't suppose to speak that time. Mari kita dengar lagi bisik-bisiknya Najemin ini. Oh my God. Rada deja vu ya di bagian sing yang tadi. Itu kayak dikikit tapi ini versi black and white. Kalau kikit kan ada kuning gitu kan. Kuning dan hitam. Nah, yang ini tuh black and white tadi siapa? Jeno ya? Atau siapa sih? I'm so sorry. Mark ya. Oh, Mark Ding kalau aku lihat dari piercing-nya. I'm so sorry if I'm mistaken ya. Boleh dikoreksi saja di kolom komentar. Kalau aku salah sebut, kenar ada sliver gitu. Sambil bergerak dia. Oh my God. Enak banget part yang ini. Nah, itu. Kerennya in situ tuh sebenarnya di situ sih. Mereka tuh bisa naro dan memotong-motong lagu yang kemungkinan sebenarnya kayak dari segi tempo, dari segi genre-nya tuh agak terkesan lagu yang terpisah terus dibikin jadi satu gitu. Jadi walaupun seaneh apapun lagunya itu, aku ngerasa selalu ada part dimana, rela deh gue dengerin ini berulang-ulang demi ngedengerin part yang tadi gitu. Ini so far aku mendengar yang barusan tuh partnya enak banget. Nanti aku ulang lagi ya bagian yang aku maksud. Oh, ini scene yang kemarin tuh keliatannya kayak main-main aja. Jadi mereka kayak membelah buah-buahan dengan pedangnya itu. Dan barusan Jimin menggunakan deep voice yang kayak menggetarkan dunia. Ibe-be-be-be, sip. Keren. Kotor. Jen, Jen kotor, Jen. Sini, sini saya bantu lap ya, Jen. Kaciprat. Adek, 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 suaranya adek, tidak, oh my god, ahhh. I'm speechless. Oke, Jemin and Jisong stand and Mark stand yang kebagian part deep-deep voice ini. Are you guys okay? If I were you, I think I'm gonna call it. Like, oh my god, keren banget sih mereka disitu. Dapet killing part-nya. Oh my god, keren banget sih. Oh my god, keren banget sih. Di Hei-Chan, gimana pacar-pacarnya Hei-Chan? Apakah hati kalian baik-baik saja? Hei-Chan selalu membunuh kita semua dengan tatapan sayu manjanya itu ya. Ditambah lagi, ya dia pakai yang kayak celak di bawah mata gitu menambah kesan kayak, gue imut. Tapi kayak, kok keren? Let's see it one more time. Oke. Yang kayak ular, but I don't know. Kayaknya bukan ular sih itu, yang warna polkadot tadi. Itu sudah membuka lagi bagian yang tadi kayak, di comeback kali ini aku ngerasa mereka banyak banget main teori. Ya, iya nggak sih? Cuma aku tuh, ya, aku mengaku aku nggak terlalu ngikutin banget-banget semua teasernya mereka. Aku cuma nonton yang ada 5 part itu, yang ada Jisong Ballet dan lain-lain itu. Tapi nggak yang bener-bener mendalami, ini teori, ini MV, ini comeback, ini kemana jalannya gitu ya. Aku nggak terlalu memahami. Kalau kalian punya penjelasan dan teorinya, please write it down in the comment section. Jadi kita bisa menelakah bersama-sama apa pesan yang ingin disampaikan oleh SM sih disini konteksnya. Karena jujur, walaupun aku udah baca arti lagunya ya, untuk sekali play ini, aku tuh rada nggak paham. Horror banget ya endingnya, kayak. Serem nggak sih? Aku rasa orang-orang yang fobia ular, walaupun ini bukan ular, kayaknya akan sedikit tertrigger ya dengan MV kali ini. Dari segi lagunya sih, menurut aku, ya ini sangat entity sekali, tapi nggak seaneh biasanya. Takaran anehku itu apa ya? Kayak Eyo, itu kayak permainan nadanya kayak terlalu... Wuuu gitu kan. Tapi kalau Smoothie ini, dibandingin sama ISTJ juga. ISTJ itu aku sebenarnya juga nggak terlalu cocok di kupingku sih. Kecuali part bridging-nya yang kayak... Wah, demi part itu saya rela mengulang-ulang lagunya. Dan menurutku yang ini, itu lebih sedikit kalem ya, daripada lagu ISTJ yang... Jadi ini lebih masuk ke telingaku. Yang tadi mau aku bilangin, my favorite part of this song is... Sebentar, setelah ini ya jamin. Nah... Nah... Oke... Jadi... Itu part yang paling enak di lagunya sih. Kayaknya berpotensi ini aku ulang-ulang demi mendengarkan part yang itu tadi ya. Memang agak gila sih. Memang kalau udah vokalnya NCT Dream yang si He Chan dan Renjun itu... Bernyanyi di part itu pasti kayak... Enak banget. Pinternya SM itu itu kayak... Kita bikin lagu NCT aneh, tapi kita bikin kalian akan mendengarkan lagi dengan... Ada satu bagian yang kalian akan suka banget gitu. Kalo dari kalian nih yang nonton video ini yang udah mendengarkan satu albumnya. Lagu yang mana yang paling jadi favoritnya kalian? Kenapa kalian suka lagu itu dan kenapa kalian merekomendasikan yang itu? Mari kita membahas di kolom komentar ya. Kayaknya segitu dulu dari aku. Oh my God, I'm so happy to be back on this. I'm the reaction segment ya. Karena emang rasanya udah lama banget aja sih. Congratulations NCT Dream for your comeback. See you on The Dream Show 3, maybe. Amin. Mari kita semua bersama-sama biar bisa menonton mereka bareng-bareng di GBK. Dengan section yang terbaik ya. Amin. Let's stream NCT Dream, Smoothie, and their whole album ya teman-teman. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.